Sejumlah petugas dari Kepolisian Penajam Pasar Utara, warga dan juga aparat pemerintah masih tampak berjaga di rumah yang menjadi TKP kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga. Hingga Selasa, 6 Februari 2024, pagi, puluhan warga dan polisi tampak duduk sambil berjaga di depan rumah yang ada di Desa Babulu, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara ini. Rumah tapak yang ditempati kelima korban sekaligus menjadi lokasi pembunuhan tersebut tampak dikelilingi oleh garis polisi. Sementara itu kelima korban pembunuhan, yaitu Waluyo, 35, Sriwinarsi, 34, dan ketiga anaknya masing-masing adalah RGS, 15, VDS, 11, dan ZA, 3, sudah disemayamkan di RSUD PPU Sambal menunggui proses otopsi. Warga yang berada di rumah korban berharap pelaku pembunuhan keji ini dapat segera tertangkap. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan yang motifnya masih diselidiki oleh pihak kepolisian terjadi di Penajam Pasar Utara. Kasus tersebut menewaskan lima orang sekaligus yang semuanya masih satu keluarga, terdiri dari suami, istri, dan ketiga anaknya. Salah seorang kerabat korban yang ditemui di RSUD PPU membenarkan bahwa, lima jenazah yang menjadi korban pembunuhan itu adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan ketiga anaknya. Iya, mereka semua tewas. Itu ada suami, istri, dan ketiga anaknya semua tewas, katanya. Hingga saat ini, kelima jenazah sudah berada di RSUD PPU untuk menunggu dilakukan otopsi. Sementara itu, lima ambulans yang mengangkut jenazah tetap berada di tempat parkir kamar mayat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!